Indonesia memiliki peluang besar mengalahkan Malaysia pada laga kualifikasi Piala Dunia 2022 yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis malam nanti. Ada tiga faktor yang membuat Indonesia bisa menekuk Malaysia. Yang pertama, adanya teror penonton. Main di kandang sendiri, dipastikan Indonesia memiliki dukungan besar dari penonton yang datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini diakui oleh pelatih tim Nasimon McMenimi. Faktor dukungan merupakan energi besar bagi tim pesutannya. Kedua, Indonesia memiliki jagoan Andik Firmansah dan Sadil Ramdhani yang memiliki pengalaman bermain di Liga Malaysia. Kala itu, Andik pernah membela Selangor FA pada 2013 dan 2018. Dan yang ketiga, Head to Head Indonesia memiliki Head to Head lebih baik saat melawan Malaysia. Di enam pertandingan terakhir, Indonesia berhasil empat kali membuat para pemain Malaysia keluar lapangan dengan kepala tertunduk. Berikut datanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.